Selamat datang di POJOK SERAM Selamat datang di POJOK SERAM Yalo-alo guys, selamat datang kembali di POJOK SERAM Gimana tadi intronya? Kece kan temen temen gue? Kali ini gue akan mereview film Thailand yang berjudul 407 Dark Flight Mari kita mulai Jangan di skip Seorang gadis bernama Gif menuju ke bandara bersama kedua orang tuanya Dimana hari itu adalah hari ulang tahunnya dan mereka berencana untuk berlibur ke Phuket Sepanjang perjalanan dia tampak bermain game seputar penerbangan Para kru juga sudah berjalan menuju ke pesawat Niu nama seorang awak kabin terhenti melihat pesawat yang terparkir di luar dan teringat akan seorang dokter yang mengatakan kepadanya Hasil pemeriksaan menunjukkan perubahan tekanan udara di pesawat yang mungkin menjadi penyebab dia sering berhalusinasi Di bawah sana juga ada si babang engineer ganteng yang sedang melakukan pengecekan pesawat Seorang co-pilot datang dan menggodanya dengan melantunkan sebuah lagu sambil menengok ke arah Niu yang masih berdiri di aerobis Banyulan itu terhenti dengan datangnya sang kapten Ceklis pengecekan semua sudah dilakukan dan pesawat dinyatakan layar terbang Para penumpang pun akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam pesawat Gif yang mendengar pertengkaran kedua orang tuanya pun pindah ke tempat lain Di bawah tiba-tiba terdengar suara seperti barang terjatuh di dalam kargo pesawat Beng sang engineer pun kembali membuka dan memeriksa ke dalam Dia menemukan semacam pin yang tergeletak di lantai dan terlihat ada seseorang yang lewat di belakangnya Di dalam kabin Niu mencoba menenangkan seorang nenek-nenek yang ketakutan dengan nada yang lembut Nenek takut, pake bus aja tau nek kalo kemana-mana Maksudnya jangan bikin ribet penerbangan gue gitu ya Kembali ke Beng, dia terkunci di kargo Dia pun menggedor pintu itu tapi sayangnya tidak ada yang membantunya Niu memberikan instruksi kepada teman-temannya untuk menjaga nenek yang duduk di kursi CE2 Karena dia punya fobia terbang dan riwayat jantung Pantau nenek itu baik-baik, jangan sampai dia metong di pesawat Pesawat sudah siap diterbangkan sedangkan Beng masih terjebak di dalam kargo pesawat Asik, safety demo dilakukan sambil dancing dong Pesawat pun akhirnya lepas landas dengan membawa serta Beng di dalamnya Ketika Niu sedang menyiapkan minuman untuk para tamu di pesawat Dia terkejut melihat sesosok bayangan yang menunjuk ke arahnya dan menghilang Niu pun pergi meninggalkan area Geli dan melakukan pengecekan ke Ben Biksu dan Gif terheran melihat bercakaki yang mengikuti langkahnya Sebelum Gif bertanya kepada Biksu, dia sudah menutup matanya dan berdoa seakan menghindari pertanyaan Gif pun tidak menyerah Dia pindah ke kursi depan dan menanyakan pada Biksu muda itu apakah kau melihatnya juga? Nggak, gue nggak lihat apa-apa sahut Biksu itu Tapi ekspresinya berkata lain Beng yang berada di kargo terluka di bagian kepalanya dan pingsan setelah dia menekan tombol pressurize Penerbangan memasuki cuaca buruk Wave, salah satu penumpang, pergi ke kamar kecil untuk mencuci wajahnya Dan tiba-tiba mendapat cakaran dari sepasang tangan Penumpang lain mengamuk dan mengatakan dia tidak dapat bernafas setelah ditegur oleh awak kabin yang menyuruhnya untuk kembali duduk dikarenakan cuaca yang kurang baik Keanehan semakin menjadi Urat-urat di wajahnya bermunculan dan kini kepalanya bisa berputar 180 derajat Setelah memperlihatkan atraksi itu, dia pun tumbang Pramugara itu langsung berteriak Aduh gajah putihnya pingsan Kesempatan untuk nafas buatan Sebelum sempat kejadian, penumpang itu sudah sadar kembali Wave kembali ke tempat duduk dan Ann menanyakan apa yang terjadi dengan wajahnya Dia pun meminta placer kepada awak kabin tetapi lebih anehnya Awak kabin itu tidak melihat adanya luka di wajah Wave dan memang luka itu mendadak hilang Kembali ke kargo pesawat Bank yang sudah sadar melihat penampakan beberapa orang di sana dan lampu pun padang Di dalam kokpit, sistem kontrol tekanan udara terus menyala Copilot pun memeriksa apakah di penerbangan itu terdapat binatang di dalam kargo Tetapi dari hasil catatan tidak ada data pengiriman binatang pada saat itu Dia pun lalu disuruh kapten untuk mengontrol ke belakang Entah jenis pesawat apa ini, ceritanya copilot bisa mengakses turun ke kargo melalui kabin belakang pesawat Dan dia terkejut melihat bank di sana Dia pun diselamatkan dan dibawa ke atas kabin pesawat Copilot terus melakukan pengecekan di kargo Ada seseorang yang melewatinya Dia pun menyenter dan menyalakan lampu dan berteriak melihat penampakan beberapa sosok yang menakutkan Copilot kembali ke kabin dan mengatakan dia akan melapor kepada kapten Sewaktu Niu menayasak apa yang terjadi di bawah sana Sewaktu dia berjalan ke depan, tampak ada yang lebih aneh lagi Copilot itu seakan menghilang dan menembus tirai Pesawat yang tadinya baru terlihat menjadi usang dari luar Awak kabin yang bernama Nock pun terlihat teler dan pingsan di tengah kabin Penumpang mulai histeris dan bertingkah seolah sedang diserang Niu merasa susah untuk bernafas Di dalam kokpit, mata kapten seolah ditutup oleh seseorang Di kabin bagian depan, tampak seseorang sedang menribul bola dan melemparkan bola yang ternyata kepala itu ke arah GIF Di bagian belakang, Beng menusukan pin untuk menjatuhkan masker oksigen agar mengalirkan oksigen di setiap row pesawat Tapi tampaknya semua penumpang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri Bahkan dia sendiri pun sudah tidak mampu bertahan dan pingsan Niu datang sambil menggunakan tabung oksigen dan menyaksikan troli makanan itu bergerak sendiri Dan ternyata ada seorang pramugari hantu yang mendorongnya sambil menawarkan minuman kepada para penumpang Beng diselamatkan oleh Niu dan dipindahkan ke bisnis kelas yang dimana disana juga para penumpang sudah memakai masker oksigen Penumpang yang berada di belakang dikabarkan sudah tidak ada yang selamat Beng pun berusaha menenangkan penumpang lain dengan mengatakan karena kita kekurangan oksigen Maka otak kita menciptakan halusinasi seakan melihat hantu Maka dari itu diharapkan untuk tetap tenang Niu pun mengatakan kepada Beng bahwa dia sudah mencoba untuk menghubungi kapten Tapi tidak ada jawaban dan pintu itu terkunci Beng pun akhirnya memutuskan untuk ke area kargo untuk memperbaiki sistem tekanan udara disana Sebelum mereka benar-benar kehilangan oksigen Perdebatan para penumpang pun dimulai Ibu Gif beranggapan lebih baik mendaratkan dulu pesawat sebelum menabrak Gif yang tahu tentang pesawat pun bertarik kepada ibunya untuk diam karena oksigen hanya mengalir selama 15 menit Mendengarkan teriakan itu mereka pun mulai mempersiapkan diri ke neraka Beng dan Niu pun turun ke bawah dan penampakan disana semakin usang Di dalam cabin Gif meminta minuman keras kepada Prince dan mengajaknya minum sebelum mati Kembali ke kargoan, Niu mulai kehilangan kesadaran karena oksigen yang dihirupnya sudah habis Mau tidak mau mereka harus berbagi oksigen yang hanya tinggal satu tabung itu Beng pun melanjutkan tugasnya tetapi sayang tabung oksigen itu pun akhirnya habis Kembali ke kabin, sewaktu Ayah Gif mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya Tiba-tiba troli usang dengan nyanyian selamat ulang tahun meluncur ke kabin disertai lilin yang seakan ditiup Semua penumpang pun merinding melihat kejadian itu Wave menyuruh Biksu dan Prince untuk menutup kembali tirai itu tetapi tidak ada satupun yang berani Dia pun melakukannya sendiri dan ketika dia mendorong kembali troli itu Anne yang sedang duduk pun tiba-tiba kejang-kejang Ketika disamperin oleh Prince, dia malah kerasukan dan langsung menanyakan keberadaan Niu dan mengucap sumpah serapa Setelah itu Anne kembali pingsan Di dalam kargo, Niu pun sudah mulai kehilangan kesadaran dan tumbang Dalam keadaan antara sadar dan tidak, dia seperti melihat beberapa sosok makhluk halus yang memandang ke arahnya Di dalam kabin pun oksigen sudah habis Satu demi satu penumpang pun mulai pingsan kecuali ibu Gif yang masih bertahan Dalam keadaan kekurangan oksigen itu, dia melihat banyak penampakan hantu Beng pun akhirnya tidak dapat lagi bertahan dan jatuh pingsan Tiba-tiba mereka tersadar kembali kecuali nenek yang sudah meluncur ke neraka Sebelum Beng pingsan, ternyata dia berhasil memperbaiki sistem pressurize tersebut Beng dan Niu pun selamat dan kembali ke kabin Niu dicacimaki oleh ibu Gif yang menuduhnya menjadi biang kerok dari semua kejadian buruk yang menimpa mereka Dan mengusirnya untuk menetap di belakang kabin sendirian Prince pun melapor kepada Beng yang kala itu sedang mencari sesuatu untuk membuka pintu kokpit Mendengar itu, Beng langsung ke kabin depan dan mengatakan dia akan menemani Niu di belakang kabin Lebih anehnya lagi di belakang kabin tidak terlihat seorang pun yang dimana seharusnya banyak orang yang mati karena kekurangan oksigen Masa ia sudah pada gali kuber dan merangkak masuk sendiri ya? Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang seperti dilempar berkali-kali dan Niu pun mengajak Beng untuk kembali ke bagian depan kabin Lampu kembali mati, suara lemparan itu terus terdengar dan kini ditambah suara tawa seseorang Prince menanyakan kepada Niu apa yang sebenarnya terjadi Diceritakan kembali 10 tahun yang lalu ada kecelakaan di awal penerbangan pertama Niu yang pada saat itu Kejadian itu sendiri sangat susah dipercaya dimana semua penumpang kesurupan dan hanya Niu lah yang selamat dalam kejadian itu Dia tidak begitu yakin apakah ini adalah pesawat yang sama seperti waktu itu Niu pun lalu menyenter sebuah pintu dan mereka semua terkejut melihat penampakan hansu para kru yang menampakkan diri dengan ekspresi marah Semua orang berlarian menyelamatkan diri masing-masing Anne terjatuh di tengah kabin dan berteriak minta tolong kepada Wave Setelah Wave mendekati dan memeluknya, dia tiba-tiba yang tadinya histeris menjadi diam dan mulai lagi Dia tertawa kerasukan Wave pun memukulnya berkali-kali sampai tumbang untuk menutupi ketakutannya Wave memaksa dan terus memukul pintu toilet agar dibukakan dari dalam oleh penumpang lain Di dalam toilet, air kran tiba-tiba mengalir sendiri dan di kaca terlihat pantulan bayangan penumpang yang tersenyum dan berubah menjadi bayangan seorang anak kecil Bayangan itu seperti keluar dari kaca, lalu penumpang cewek itu terdorong ke depan dan tertahan oleh badan pacarnya yang pingsan karena terkena hantaman alat pemadam kebakaran oleh Wave Wave pun menyelamatkan perempuan itu dengan menyinggirkan badan pacarnya yang segede bagong itu Gif terlihat duduk membatu, ibunya pun menggapai tangan dan menariknya Tangan itu terlepas dan gosong Ketika di center, sosok yang tadinya Gif itu terlihat terbakar dan gosong Sosok itu pun lalu menghilang Sekarang pertanyaannya, dimanakah Gif? Beng berasumsi mungkin Gif pergi ke bawah kargo Bisa aja lho Tong, bilang aja minta ditemenin ke kargo Mereka berempat pun akhirnya turun ke kargo bersama untuk mencari Gif Sambil menyelam minum air Selain mencari Gif, mereka pun mencoba mendapatkan peralatan apapun yang dapat dipakai untuk membuka pintu kokpit Seseorang tampak lewat di belakang Wave Ayah Gif menyuruhnya untuk tidak memperdulikannya Awalnya sih, si Babe tegar Gak taunya bubar juga sewaktu dia menyenter ke atas langit-langit Beng pun menanyakan kepada Niu bagaimana dia bisa selamat waktu itu Niu mengaku tidak tahu Gak mungkin, pasti ada alasannya Beng terus memaksa Niu pun akhirnya mengatakan saking ketakutannya Dia waktu itu hanya menutup mata dan membiarkan mereka menghantunya sampai pesawat mendarat Di dalam kabin depan, Biksu dan Ibu Gif berjalan mengitari kabin dengan tujuan mencari Gif Nenek yang udah koit itu berubah posisi dari yang duduk sekarang berbaring di lantai Ketika badannya dibalikan, Nenek itu terlihat melotot dan Biksu itu pun lalu menutup matanya Tiba-tiba Nenek itu menjadi zombie dan menyerang Ibu Gif Dia pun mengeluarkan pasukan serangga dari mulutnya Biksu yang ketakutan itu pun hanya bisa berdoa dan kembali dikagetkan oleh hantu yang sudah duduk di sebelahnya juga hantu-hantu lainnya yang bermunculan Dia pun kembali bersembunyi di antara kursi-kursi Ibu Gif mendorong troli dan menabrakkan ke hantu Nenek itu berkali-kali sampai bonyok dan memakinya jalang Sama emak-emak mah gak usah cari gara-gara Galahkan dia Ketika dia melihat ke Biksu itu, dia seperti melihat bayangan Biksu itu berubah menjadi hantu dan mengatakan akan membunuhnya Dia pun memajukan troli itu dan bermaksud untuk menabrak hantu tersebut Tapi kenyataannya Biksu itulah yang tetap rap Prince dan penumpang bule itu menghampiri mereka untuk mengetahui apa yang terjadi Di mata ibu Gif, mereka tampak seperti hantu dan dia pun berteriak sampai suaranya terdengar di bawah kargo Di bawah kargo juga tidak kalah seru Hantu pramugari itu turun dari atap cuy Hantu itu semakin mendekat dan mereka pun serentak menutup mata Kembali ke kabin Ibu Gif yang masih dengan halusinasinya menghantam penumpang itu sampai tak sadarkan diri Dan Prince pun kabur melihat kejadian itu Di kargo sementara yang lain masih menutup mata dan meyakinkan diri bahwa hantu itu tidak ada Si Wave keganjenan dengan membuka mata dan sontak diganggu kembali oleh bidadari yang turun dari atap tadi Wave pun semakin membabi buta dengan mengapak kemana-mana Dan yang terakhir tepat mengenai Prince yang kebetulan merangkap masuk Neo mengatakan kejadian dulu juga seperti ini Hantu-hantu itu membuat orang berhausinasi dan saling membunuh Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menghadapi para hantu itu Sekembalinya mereka ke kabin Di sana sudah banyak sekali hantu yang memenuhi tempat tersebut Bahkan Prince dan Anne sudah menjadi bagian dari para hantu Dan menyalahkan Wave yang telah membunuh mereka Mereka mencoba mengabaikan para hantu itu dan terus berjalan maju Tetapi di depan itu menakutkan sekali wajahnya Wave terus meyakinkan dirinya bahwa ini tidaklah nyata dan dia terbunuh dengan usus yang keluar dari belakang punggungnya Ternyata yang berdiri di depan itu adalah ibu Gif yang sedang halu tingkat dewa Karena kejadian itu segala keyakinan apapun ambiar Tipu muslihat iblis ternyata lebih dasyat Mereka muncul semakin banyak dengan rupa yang lebih mengerikan sampai tumpuk-tumpukan dan lipat-lipatan di kompatmen atas Dikira angkot kali ya Mereka lalu memutuskan untuk kembali turun ke kargo Wave yang masih sadar saat itu langsung dikapak oleh ibu Gif yang melihat dia sebagai hantu Kembali ke kargo Tanpa tahu harus berbuat apa Mereka seperti dibuat gila Mereka tertawa dan mengatakan kita tidak dapat berbuat apa-apa Mungkin jika menjadi hantu kita bisa menghajar para hantu gentayangan itu juga Para hantu awak kabin itu kembali muncul Bang menantang hantu itu untuk membunuhnya Ayah Gif juga mengancamnya jika mereka berhasil membunuh mereka Maka dia akan membuat perhitungan ketika dia mati nanti Lihat aja lu ntar Tak cukur rambutmu sampai botak biar lu malu jadi hantu pun Ternyata ancaman mereka berhasil Hantu itu memudar menjadi serpihan dan hilang Di dalam kabin ibu Gif masih dengan kondisi parnonya Dia membuka tempat-tempat penyimpanan Ketika dia mengapak sebuah storage Kapak itu hampir mengenai Gif anaknya yang ternyata bersembunyi di dalam Mereka bertiga pun naik ke atas kabin dan menemukan Gif yang tampak gemetaran Ibu Gif datang dari belakang dan langsung mengambil kembali kapaknya dan mulai menggila Dia pun diikat supaya tidak berulah dan kumat lagi Secara obatnya habis Petaka kalau dibiarkan berkeliaran Bang menuju ke ruang kokpit Gif melihat penampakan sosok hantu dan ayahnya menyuruhnya untuk mengabaikan hantu caper itu Tapi bocah ini tetap aja melirik sana-sini dengan bola matanya Semakin dilihat semakin banyak sampai merayap ke atap-atap Bang kembali dan mengatakan dia butuh bantuan karena pintu terlalu kecil Mereka pun melihat ke arah Gif Awalnya ayahnya tidak setuju dan Gif sendiri merasa tidak sanggup melakukannya Ayahnya berubah pikiran dan meyakinkan hanya dialah satu-satunya harapan Dia pun setuju untuk masuk Bang mengajarinya cara untuk membuka pintu kokpit tersebut Gif berhasil membuka pintu itu Di luar tampak banyak sekali hantu yang hinggap dan menempel di kaca Ditambah lagi ibu Gif yang diikat itu menghilang entah di bawah setan mana Lalu tiba-tiba ibunya muncul lagi dong bau-bau kapak Ketika dia sudah siap menyerang, ayahnya terpaksa menusuknya dengan garpu Pesawat mulai tidak stabil Bang kemudian mencoba mengendalikannya Trolley pun meluncur dengan bebasnya akibat guncangan di dalam kabin Dan melayangkan puluhan garpu yang mengenai ibu Gif Dia pun tumbang di tempat Hantu awak kabin itu kembali muncul di hadapan Neo Dia pun histeris Merasa ada yang janggal, Bang pun kembali menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi Diceritakan kembali ternyata Dulu Neo bersembunyi dan mengunci pintu kamar kecil di saat rekannya meminta pertolongan Lebih parahnya lagi mungkin karena rasa takutnya Dia membuka dan menghantamkan pintu itu mengenai temannya berkali-kali Yang mengakibatkan temannya itu meninggal Waktu semakin mepet mereka lalu mengarah ke kokpit untuk mencoba mengendalikan kembali pesawat itu Ibu Gif ternyata belum sepenuhnya metong Ditambah lagi dia kerasukan sekarang Dia menyerang Neo Situasi semakin tak terkendali Trolli tak bertuan itu semakin bebas meluncur di kabin dan mengenai para perempuan yang sedang baku hantam itu Kali ini beneran ibu Gif sudah koit Tapi tidak tahu dengan Neo karena belum tampak Gif dan ayahnya akhirnya mengambil alih penerbangan itu Walaupun ragu ayahnya menginstruksikan lakukan seperti biasa memainkan game Sekilas ada gambaran tentang beberapa penumpang yang mengalami kondisi darurat di suatu penerbangan Beng dan Neo ternyata masih hidup Dia mengambil alih posisi Gif Tapi semua kontrol pesawat itu tidak berfungsi Beng meminjam ponsel kepada ayah Gif dan menelpon temannya yang juga seorang teknisi pesawat yang bernama Long Sedikit penjelasan disini Beng mengatakan di ketinggian tertentu ponsel bisa menangkap sinyal dan bisa dipakai untuk melakukan panggilan Long kaget setelah mendengar keberadaannya yang berada di dalam pesawat dan dalam keadaan darurat Long pun segera menyambungkan ponselnya kepada petugas pengontrol lalu lintas udara Yang terjadi dia malah bertele-tele dan bertanya panjang lebar untuk sesuatu yang tidak penting Setelah Beng mengatakan kondisi darurat Barulah dia tersadarkan lalu segera mengirim mobil pemandu kebakaran dan Beng pun diarahkan oleh pemandu juru terbang Ketika dia hendak menurunkan roda pesawat tampak beberapa pasang tangan menahan roda itu Hantu-hantu itu pun tampak merangkak di badan pesawat Beng pun kesal dan merusak salah satu bagian kontrol pesawat tapi anehnya Dengan kejadian itu hantu-hantu itu malah menghilang pergi Roda pun berhasil diturunkan dan mereka pun mendarat dengan sempurna Mereka pun ditolong oleh para medis kecuali New yang masih berdiri di depan pintu pesawat Ternyata New sudah meninggal dalam insiden troli itu dan yang berdiri di sana hanyalah arwahnya Tamat Terima kasih telah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share ya Dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk aktif video selanjutnya See you Terima kasih telah menonton!